Wajah Luo Ching Yun berubah. Dia sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Haha, kamu sombong sekali. Karena kamu ingin bermain sampai akhir, aku akan bermain denganmu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu melukaiku? Dia mengeluarkan manik hijau tua, dan dengan ekspresi garang di wajahnya, dia menggigitnya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi warna hijau tua yang aneh. Aura aneh keluar dari tubuhnya. Jantung Li Yun Xiao berdetak kencang. Matanya melebar karena terkejut. Tubuh Luo Ching Yun mulai berubah seperti yang terjadi di sangkar spiritual. Dia berangsur-angsur berubah menjadi naga, tapi kali ini, dia bahkan lebih kuat dan aneh. Pil transformasi binatang. Mustahil. Tidak ada pil transformasi binatang di dunia ini. Apa yang baru saja ditelan bocah itu? Beng. 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 Dari tubuh Luo Ching Yun terdengar suara detak jantungnya. Itu jelas disampaikan ke telinga semua orang, dan mereka merasakan pikiran mereka bergetar. Di atas langit, Fang De dan dua lainnya juga terkejut. Setiap detak jantung membuat, mereka merasakan darah di pembulu darahnya mengembang. Itu berdenyut pada frekuensi yang sama dan melahirkan aura kekerasan. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan aneh ini? Apakah itu monster yang kuat? Apa yang baru saja ditelan anak itu? Lihatlah tubuhnya. Sepertinya dia berubah menjadi binatang buas. Itu seharusnya adalah pil transformasi binatang. Tuhanku, seberapa kuatkah pil transformasi iblis ini? Lihatlah tubuhnya. Dia berubah menjadi apa? Kenapa dia terlihat seperti naga jahat legendaris? Sial. Klan naga hanyalah sebuah legenda. Dikatakan bahwa mereka semua adalah eksistensi di alam ilahi sepuluh arah. Bagaimana dia bisa mendapatkan pil transformasi binatang? Rombongan penegak hukum tak henti-hentinya berdiskusi satu sama lain. Namun rasa darah mereka yang berdebar membuat mereka merasa tidak nyaman. Dengan lambayan tangannya, Huang Xiaolong menciptakan penghalang yang menyelimuti semuanya. Baru pada saat itulah situasinya menjadi tenang. Perasaan darah berdenyut menyebar ke seluruh pulau Kionghoa. Peserta lain tidak seberuntung itu. Mata mereka menjadi ganas dan perlahan-lahan mereka kehilangan kesadaran. Melihat Luo Qingyun, Li Yun Xiao teringat masa lalu dan terkejut. Dia bergumam. Perasaan ini. Ini adalah prestis sang naga. Pantas saja teknik rahasia naga sejati miliknya begitu kuat hingga bisa menghancurkan sangkar spiritualku. Ternyata dia memiliki garis keturunan naga. Seluruh tubuh Luo Qingyun berubah menjadi penampakan binatang Yao. Menyeret ekor tebal dan panjang di belakangnya. Dua tanduk aneh tumbuh dari dahinya. Membuatnya tampak seperti naga jahat yang legendaris. Menurut legenda, naga sejati kuno lahir dari langit dan bumi. Itu adalah roh dari semua makhluk hidup. Tetapi ia tidak dapat berkembang biak dengan sendirinya. Mereka hanya bisa kawin dengan makhluk kuat dari ras lain untuk bereproduksi. Hal ini menyebabkan garis keturunan naga sejati menjadi semakin tipis. Ada juga legenda tentang naga yang memiliki sembilan putra. Masing-masing berbeda. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, buku Sejarah Benua Langit Beladiri telah mencatat bahwa keberadaan kuat dengan garis keturunan naga kadang-kadang muncul. Mereka bisa saja dari ras iblis atau bisa juga manusia. Ada juga ras lain. Tapi tanpa kecuali, makhluk kuat yang memiliki garis keturunan naga semuanya akan menjadi ahli yang tiada taranya di masa depan. Namun, ternyata tidak ada naga sejati kuno yang lahir setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Garis keturunan naga juga menjadi semakin tipis, seolah-olah telah dimusnahkan dalam sejarah. Li Yun Xiao, aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang karena kamu memaksaku menggunakan formulir ini. Aura Luo Qingyun sangat kuat. Tubuhnya yang rusak telah pulisnya penuhnya, membuatnya tampak tak terkalahkan. Suara mendesing. Begitu Luo Qingyun menyelesaikan kata-katanya, sosoknya melintas dan menghilang. Dia meninju Li Yun Xiao dengan kecepatan teleportasi. Sangat cepat. Li Yun Xiao terkejut. Kecepatan Luo Qingyun sangat cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya dengan mata telanjang. Dia hanya bisa merasakannya dengan akal sehatnya. Dia juga meninju. Tinju mereka bertabrakan di udara. Keduanya menggunakan kekuatan fisik mereka tanpa esens ki. Ledakan. Keduanya terlempar ke belakang pada saat yang bersamaan. Mata iblis Luo Qingyun hampir keluar. Dia berkata dengan heran. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa menerima pukulanku dengan kekuatan fisikmu? Apa yang terjadi dengan kekuatan fisikmu? Oh. Cidan darah di tubuh Li Yun Xiao bergejolak dan ki serta darah di bawah kulitnya bergetar. Kekuatan besar lawannya hampir menyebabkan tubuh fisiknya runtuh. Harus diketahui bahwa bahkan seorang Grand Master Seni Beladiri pun akan kesulitan untuk melukai badan penguasa yang maha kuasa. Garis keturunan naga itu memang kuat. Mata Luo Qingyun bersinar dengan keganasan yang dingin. Dia berkata dengan serius, Aku akhirnya mengetahui rahasia kekuatanmu. Anda memiliki perasaan ilahi yang sangat kuat dan kekuatan fisik yang sebanding dengan seorang Grand Master Seni Beladiri. Bahkan jika Anda hanya seorang Martial Lord, tidak heran, Anda dapat membunuh seorang Grand Master Seni Beladiri dengan lambayan tangan Anda dan berjalan keluar dari Barrier of Rain tanpa cedera apapun. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia berkata di seluruh empat wilayah halam seni beladiri surgawi di antara generasi muda jenius yang tak terhitung jumlahnya. Anda mungkin adalah ancaman terbesar bagi saya. Hari ini aku akan membunuhmu. Niat membunuhnya melonjak. Kekuatan naga jahat menyebar dari tubuhnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia merasa ruangan itu akan runtuh. Sangat menakutkan. Tubuh ilahi naga sejati. Meridian kekuatan kaisar naga. Hancurkan segalanya untukku. Pembuluh darah biru muncul di salah satu lengan Luo Qingyun. Mereka terjalin dan menutupi seluruh lengannya dengan rapat. Dia tiba-tiba menjadi lebih besar di udara. Dia memukul dengan keras. Seolah-olah sebuah gunung kecil tiba-tiba runtuh. Ruang di sekitarnya menjadi padat. Seolah-olah gunung sedang runtuh dan tanah retak. Itu akan menenggelamkan seluruh pulau. Para penegak hukum di kejauhan terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Huang Xiaolong berkata dengan linglung. Sebuah pukulan dapat merusak ruang. Ini. Ini adalah kekuatan kaisar bela diri. Wajah Fangde sangat pucat. Dia berkata dengan suara yang dalam. Ada yang salah dengan ramuan yang baru saja ditelan Luo Qingyun. Namun, kompetisi ini tidak adil. Terlebih lagi, kekuatan yang dekat dengan kaisar bela diri ini sudah cukup untuk mengancam kehidupan setiap murid di pulau itu. Saya menyarankan agar kita bertiga bergandengan tangan untuk menangkapnya. Tuley berkata dengan sedih. Siapa bilang obat mujarab tidak bisa ditelan? Dia hanya seorang kaisar bela diri. Selama kita membuka penghalang dan menstabilkan ruang ini, fluktuasi energi dapat diminimalkan dan dibatasi pada area ini. Itu tidak akan mempengaruhi murid lainnya. Hu, Fangde. Jangan coba-coba mempermainkannya. Bahkan jika Li Yun Xiao itu memiliki kemampuan luar biasa, dia pasti akan mati. Fangde melihat bahwa Huang Xiaolong juga bertindak seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia diam-diam menjadi waspada. Bahkan jika batu kristalnya hilang, dia harus menyelamatkan nyawa Li Yun Xiao. Jika seorang jenius seperti dia jatuh di sini, itu akan menjadi kerugian yang tak tertahankan bagi kerajaan gagak api. Di bawah, ekspresi Li Yun Xiao sangat serius. Ini mungkin pertempuran tersulit yang pernah dia jalani sejak kelahirannya kembali. Kekuatan lawan saat ini sepenuhnya berada di peringkat Kaisar Beladiri. Sekarang semua perhatian penegak hukum tertuju pada mereka berdua. Dia tidak bisa memanggil Duan Yue untuk membunuh Luo Qingyun. Pada saat ini, ketika tinju Luo Qingyun mendarat, dia tidak berani ceroboh lagi. Sinar cahaya keluar dari antara alisnya dan Monumen Dewa Dunia jatuh ke tangannya. Karakter kecebong emas kuno terkondensasi di telapak tangannya dan dia menamparnya di Monumen Dewa Dunia. Seketika, cahaya keemasan bersinar terang dan menekan cahaya tinju, Luo Qingyun menyusut. Ketika dia melihat karakter kecebong emas dengan jelas, dia tanpa sadar berteriak, Teks emas kuno, harta macam apa ini? Mungkinkah itu senjata tingkat mendalam kuno? Ledakan, cahaya tinju itu mendarat di Monumen Dewa Dunia. Monumen Dewa Dunia berguncang hingga kehilangan seluruh cahayanya dan terbang kembali ke tangan Li Yunqiao. Wajah Luo Qingyun setenang air. Dia mengambil langkah besar dari langit dan bergumam. Anak baik, kamu sebenarnya memiliki senjata kuno tingkat dalam. Dan teks emas kuno. Hari ini, saya akan mengobrak abrik Anda sepenuhnya dan melihat rahasia apa lagi yang Anda miliki. Li Yunqiao terkejut. Latar belakang, Luo Qingyun memang tidak sederhana. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan naga, tapi dia juga sangat berpengetahuan. Dia bisa mengenali Rhin Barrier, Great Fist of Illusionary Annihilation, dan Swordskill. Sekarang, dia bahkan bisa mengenali teks emas kuno. Meskipun tingkat Monumen Dewa Dunia jauh di atas senjata tingkat mendalam kuno biasa, itu memang merupakan harta karun yang diturunkan dari zaman kuno. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan setelah mengaktifkan darah naga? Hari ini, aku akan menekan Kaisar bela diri dan mengambil darah naga. Kekejaman muncul di mata Li Yunqiao. Dia segera melakukan segel tangan dan lautan api dilepaskan dari Monumen Dewa Dunia. Itu akan membakar segalanya dalam sekejap. Kemanapun api melintas, semuanya berubah menjadi abu. Oh tidak. Ada apa dengan apinya? Cepat buka penghalangnya. Huang Xiaolong dan yang lainnya terkejut. Awalnya mereka waspada terhadap Luo Qingyun. Mereka tidak menyangka Li Yunqiao menjadi orang pertama yang melancarkan serangan berskala besar. Mereka bertiga segera bersembunyi di dalam kehampaan. Sesaat kemudian, mereka muncul di tiga lokasi berbeda dan memasang pertahanan. Segera penghalang hijau turun dari langit dan menyebar di atas pulau. Menyelimuti segala sesuatu dalam radius 100 mil. Lautan api yang dilepaskan Li Yunqiao langsung menghantam perbatasan penghalang dan diblokir dengan sangat cepat. Lautan api ini, lengcuan, yang baru saja tiba di luar penghalang. Melihat pemandangan di dalam dengan kaget. Keringat dingin mengucur di dahinya dan dia berkata dengan ketakutan, monster macam apa yang dia lawan? Tekanan seperti itu barusan. Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk menolak. Pada saat yang sama, di gedung tepi danau Mingxin, Xinpi dan dua lainnya menatap layar air dengan cemas. Meskipun mereka tidak dapat melihat detailnya, hampir seribu kristal berkumpul dan tidak dapat dipisahkan bahkan setelah waktu yang lama. Terlihat bahwa intensitas pertarungannya memang tidak biasa. Xinpi merasakan keringat dingin terbentuk di tangannya. Dia yakin salah satu dari dua orang itu pasti Li Yunqiao. Memikirkan sikap pemuda itu yang tak tertandingi, dia tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa melawannya. Cuyu juga meminum puluhan cangkir teh dengan gugup. Kemampuan Luo Qingyun, yang bahkan dia tidak bisa melihatnya, seharusnya mampu menyapu pulau Kionghua. Mengapa mereka tidak bisa menjatuhkannya setelah bertarung sekian lama? Begitu lautan api Li Yunqiao menyebar, Luo Qingyun segera melakukan pertahanan dengan waspada. Nyala api yang membumbung segera diblokir dan tidak dapat melukainya. Nyala api mengelilinginya dan membentuk zona vakum. Luo Qingyun menatap monumen Dewa Dunia selama beberapa saat dan berkata dengan dingin, meskipun tingkat api ini sedikit lebih kuat dari api iblis biasa, tidak ada gunanya dalam pertarungan antara kamu dan aku. Dia melayangkan pukulan dan seketika, angin kencang menerobos lautan api, seolah-olah dia sedang menunggangi angin dan memecah ombak untuk menyerang dari jauh.